Oke guys, disini saya mau bercakap sedikit, tidak terlalu banyak Dan disini saya mau bagitahu bagaimana lagi, walaupun bercakap disini tentang koronavirus ini Walaupun kita tidak dapat membantu dengan tenaga kerja, tapi kita patut bantu mereka dengan doa Agar lebih cepat dan lebih kuat, bersemangat untuk dan lebih cepat penyembuhan daripada koronavirus ini Agar kaki tangan yang bekerja, ingat kita kena doa, doa dan terus berdoa Membantu agar penyembuhan daripada koronavirus yang begitu cepat merebak sekarang ini Kita coba panjangkan doa kita dan hari, 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 hari Seterusnya kita terus berdoa karena hari dan semakin hari koronavirus juga merebak Dan semakin hari semakin ramai juga yang terkena Jadi begitu cepat yang terkena dan begitu ramai yang terkena Dan begitu lembat penyembuhan dan kaki tangan yang bekerja itu pun semakin hari semakin sibuk Jadi kita kena bantu dengan doa, ingat bantu dengan doa agar dapat menyelesaikan masalah ini Ingat, bantulah dengan doa walaupun tidak dapat bantu dengan tenaga kerja Ingat, yang diatas lebih berkuasa Ingat, jangan putus-putus Doa kamu, doa kami, doa kamu, doaku Doanya, doa dia, semua harus membantu dengan doa Ingat, bantu dengan doa, biar ikhlas Berikan kepada semua orang ramai Share video ini agar lebih ramai yang menyampaikan doa Agar semuanya dibayarkan kekuatan dan kesembuhan daripada koronavirus ini Oke, jangan lupa share Terima kasih